Juga kadang-kadang tidak konsisten Hari ini groupingnya bagus Di titik tertentu Besok groupingnya pindah lagi Besok lusa groupingnya juga pindah Ini seret tapi linear Ini gerget Ini gergetnya bukan di loading Tapi sudah masuk di alur Seperti ini Ini selesai ketika sudah kita coba Memakai disodok mimis Itu sudah terasa Enteng ya teman-teman Ketika kita memasukkan mimis Seperti ini dicoba disodok Seperti ini Enteng Hai sobat hunter Pecinta olahraga menembak dan berburu Dimanapun berada Jumpa lagi dengan saya Bayu Hunter Kali ini Saya akan membuat tutorial Sebuah tutorial Yang mungkin Bermanfaat bagi teman-teman sekalian Yaitu tutorial tentang Memperbaiki loading Loading laras ini Karena loading laras ini sangat penting dan vital Mungkin diantara teman-teman Ada yang pernah mengalami Senapanya itu akurasinya Tidak ketemu-temu Padahal sudah yakin Setelan unitnya sudah bagus Larasnya juga Mungkin dari Brand atau merek yang bagus juga Bahkan mungkin Ada yang memakai Laras impor LV Polygon atau Ava Barrel Yang harusnya akurasinya bagus Tapi karena mungkin Pengerjaannya kurang maksimal Terutama di bagian loadingnya Itu kurang sempurna Akhirnya juga mempengaruhi akurasi Sulit sekali untuk mendapatkan Akurasi yang bagus Sulit sekali untuk mendapatkan Grouping yang rapat Bahkan melebar groupingnya Juga kadang-kadang tidak konsisten Hari ini groupingnya bagus Di titik tertentu Besok groupingnya pindah lagi Besok lusa groupingnya juga pindah lagi Atau mungkin Saat di rumah mau berburu Besok berburu Hari ini Di zeroing ulang Dengan posisi yang benar Titik yang sudah benar-benar Berasa sudah zero bagus Ketika besok dibawa di hutan Atau di lapangan Tiba-tiba zero nya berubah Berubah ke kiri Ke kanan Ataupun ke Ke bawah Atau ke atas ya teman-teman Tapi itu Groupingnya Nau apa itu Tidak ngaca Cuma melebar dikit Dan berubah Itu bisa Salah satu penyebabnya Yalah Dari pengerjaan Loadingnya Yang kurang sempurna Ya Ya Yang artinya Kurang bagus Kurang halus Di sini Saya akan memberikan Tutorial Tip dan trik Bagaimana Membuat loading Laras ini Supaya benar-benar Benar-benar halus Presisi Supaya nanti Tujuannya apa Ya tujuannya Ya tidak lain Supaya akurasinya Itu bisa konsisten Dan akurasinya Juga bagus Tidak berubah-ubah Ya teman-teman Karena sebagian itu Kalau Kadang laras ini Diproduksi massal Pengerjaannya itu Ya namanya Produksi massal Ya seperti itu Asal jadi Jumlah banyak Sehingga Quality controlnya Kurang terjaga Contohnya Waktu Ini Melubangi laras Melubangi Transfer angin dari sini Kadang waktu Dilubangi sini Tidak diperhatikan Dari dalam ini Apakah ini nanti Nyodok Apa Karena Apa itu Mata Burnya kurang tajem Akhirnya Di dalam itu Menimbulkan bekas Bekas yang tidak rata Dari dalam Disini Saya mencoba untuk Memberikan tipnya Bagaimana untuk Mengatasnya Oke Tanpa terlama-lama Untuk meningkat durasi Simak baik-baik video ini Jangan di skip Supaya nanti Tidak gagal paham Dan bisa mengerti Dan dipahami Oke Bahan yang diperlukan Yang pertama Ialah Amplas Ya teman-teman Amplas Kita bisa memakai Nomor 150 Dan 400 Ya Lalu Ini Batang Batang besi Ini batang besi Batang besi Ya Kurang lebih Ya Kalau benih Sepanjang ini Ya Kurang lebih 8 cm Lalu Lem Lem Peku Pertama-tama Yang kita Buatkan Kita lihat dulu Ini ada Amplas 150 Dan ada Amplas 400 Kenapa Menggunakan Amplas Kita cek dulu Loadingnya Teman-teman Dengan menggunakan Mimis 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 apa aja ya Mimis yang biasa digunakan ya Kalau disini Saya biasa menggunakan Mimis lag Kita cek pakai Mimis lag ini Loadingnya Kita masukkan Lalu coba kita sodok Nah ketika Disodok ini Kita kan bisa merasakan Kalau disodok ini Apa itu Serot Sangat serot sekali Atau Atau terasa Kayak ada Mengganjal Kalau sodok Sangat serot sekali Atau ada yang Terasa agak Mengganjal Maka Kita gunakan Amplas Amplas ini ya Untuk tahap pertamanya Nanti caranya akan Saya sampaikan Di video setelah ini Di durasi setelah ini Kalau Sangat Terasa mengganjal Dan serot gunakan Ini kalau Tidak terlalu mengganjal Maksudnya tidak mengganjal Itu waktu disodok Itu gak terasa Gerep Gerep Itu enggak Ya serot tapi linier Serep Gitu lah Itu nanti kita gunakan Yang Amplas Nomor 400 Kalau disodok Terasa Gerep Atau mengganjal Gerep Gerep Gitu Gunakan Amplas 150 Lalu nanti setelahnya Baru Gunakan Amplas 400 Ini kalau Ini dirasa Seperti ini Nah ini Ini gak Gerepet ini Nah ini Maksudnya gak Gerepet itu gak Seperti ini Ini serot tapi linier Serot Nah ini gereget Ini geregetnya Bukan di loading Tapi sudah masuk Di alur Seperti ini Gereget itu Seperti ini Seperti ini Jadi Kita tentukan Dulu Loadingnya ini gimana Kalau terasa Gereget dan mentok Atau sangat Sangat Serot dan kasar Kita gunakan Yang nomor 150 Kalau serotnya serot Tapi gak gereget Kita gunakan yang 400 Dalam kondisi laras ini Tidak terlalu gereget ya teman-teman Jadi kita gunakan Yang 400 Kita singkirkan Yang 110 Kita buat Kita potong Seperti ini Lalu kita lilitkan Di sini ya teman-teman Di batang ini ya Kita lilitkan Sambil membentuk kerucut Bentuk kerucut Seperti ini Seperti ini ya teman-teman Kita lilit dulu Kita buat Sampai membentuk Seperti ini ya Tadi ya Kita putar Seperti ini Sampai membentuk Seperti ini Setelah membentuk Seperti ini Kita harus ukur 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 kedalaman Dari loading ini Cara ukurnya gini Seperti ini ya teman-teman Kita masukkan Memis lagi Lalu kita sondok Sampai mentok Seperti ini mentok Lalu kita tandain Seperti ini ya teman-teman Lalu diukur Diukur seperti ini ya Dari depan Seperti ini Kita tambahkan Sekitar Setengah senti ya Jadi tambah Seperti ini Jadi posisinya Disini ya teman-teman Kita kasih tanda Kita kasih tanda solasi Disini Jadi cara ukurnya Biar enggak gagal Paham teman-teman Peluru dimasukkan disini Minis Kita sodok Sodokan minis Lalu kita ukur Mentoknya seberapa Kalau mentoknya segini Tanda saja segini Seperti ini Kita tandai Lalu kita tandai disini Dari depan sini Kita tambah Setengah senti Kita tandai disini Tadi kita tambah Setengah senti Nah jatuhnya disini ya teman-teman Tambah setengah senti Jatuhnya disini Lebih sedikit enggak apa-apa Jadi tadi jatuhnya Setengah senti Disini kita tandai Dengan solasi ini Seperti ini teman-teman Lalu Langkah selanjutnya Ini mis dikeluarkan dulu Lalu kita butuh Bantuan mesin ya teman-teman Ini mesinnya Karena kalau kita memutar Pakai manual seperti ini Bisa sampai ngapal Tangan kita Nanti enggak selesai-selesai Seperti ini Sampai ingat ya teman-teman Putarannya ini harus Harus jangan sampai berlawan Dengan lipatan ini Kalau gini kan nanti putarannya Nanti akan lepas Jadi ini harus dibalik putarannya Seperti ini Oke enggak Seperti ini Lalu Kita masukkan ke dalam Laras ini Seperti ini Seperti ini Sambil tadi Kita menyesuaikan ini ya Kita lihat tandanya Di sini ya Jangan sampai ke belasan Dan ini harus tegak lurus Bentar Kita coba Ini kan enggak bisa masuk Karena terlalu tebal ya ini ya Ininya terlalu tebal Jadi kita harus Menyesuaikan ya Jumlah Jumlah Apanya itu Jumlah Jumlah hampasnya Kita kurangi lagi Supaya ini bisa masuk Ingat batas ini ya teman-teman Lakukan terus Jangan dipaksa ya Lakukan terus Sampai benar-benar Halus Lakukan terus Berulang-ulang Kalau nanti dirasa Terasa sudah Apa itu Amplasnya mulai habis Kita ganti lagi Sambil kita putar-putar Kapan ini selesai Ini selesai ketika Sudah kita coba Memakai Disodok mimis Itu sudah terasa Enteng ya teman-teman Kita Ketika kita Memasukkan mimis Seperti ini Dicoba Seperti ini Enteng Nah enteng Seperti ini Itu berarti Loading kita sudah Berhasil Kalau masih seret Berarti belum berhasil ya Lakukan Berulang-ulang Dengan cara yang sama Kalau ininya habis Diganti lagi Dibikinkan baru lagi Sampai ketemu Benar-benar Mimis ini masuk di loading Itu terasa Sangat lembut Sangat enteng Sangat lembut Sangat lembut Seperti ini Ini berarti Loadingnya sudah Berhasil ya teman-teman Oke teman-teman Demikianlah Tutorial saya Kali ini Tentang gimana Caranya Menghaluskan Atau memperbaiki Loading yang kurang sempurna Untuk mendapatkan Akurasi yang bagus Bila Teman-teman Merasa tutorial ini Sangat bermanfaat Tolong Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan kritik sarannya Untuk membangun Saya tunggu di kolom komentar Sampai jumpa Di video berikutnya Salam satu laras See you